Libur Idul Adha, Zero Point Halmahera Selatan ramai dikunjungi. Kawasan Zero Point di Desa Labuha, Kecamatan Bacan, Halmahera Selatan, Maluku Utara, terus memantik perhatian warga, terutama pada libur akhir pekan Idul Adha 1444 Hijriah. Pantauan Tribunternate.com, Minggu, 2 Juli 2023, ikon ibu kota Kabupaten Halmahera Selatan itu ramai dikunjungi Pasca Bada Asyar atau sekira pukul 16.30 Witt. Mereka yang berkunjung ke Zero Point, tampak bersantai menikmati cerahnya air laut Pulau Bacan. Selain itu, pengunjung juga berpose di bawah patung burung bidadari yang berdiri tegak menghadap Gunung Sibela. Avni, 25, salah satu pengunjung, mengaku sudah beberapa kali mendatangi Zero Point. Tapi bagi dia, belum cukup jika di waktu libur ini tak menyempatkan waktu untuk bersantai di Zero Point bersama para kerbatnya. Ini bukan pertama kali, tapi sudah beberapa kali saya datang ke sini, Zero Point. Tapi rasanya belum cukup, karena di sini memang menenangkan. Apalagi pada sore hari, ujarnya. Menurut dia, Zero Point bukan hanya ikon ibu kota Halmahera Selatan, tetapi lebih dari itu. Karena di sini kita bisa jadikan ruang pertemuan dengan teman maupun keluarga. Kita bisa ngobrol di sini, makan-makan dan foto-foto, tandasnya. Ramainya para pengunjung, ternyata membawa hikmah bagi para pedagang di sekitar Zero Point. Sebab, dagangan mereka bisa laku banyak. Alhamdulillah, kita yang jualan cilok di pinggir jalan juga dapat berkahnya, ucap Saiful, salah satu pedagang cilok. Ia berharap, kedepannya pemkap Halmahera Selatan juga menyediakan lokasi mereka untuk berjualan. Tapi jangan jauh-jauh dari Zero Point. Harapan kita begitu, tutupnya. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!